Intro Inilah detik-detik video amatir saat Abu Rijal, 14 tahun, youtuber seorang pelajar SMP saat dirinya tertabrak kereta api ketika membuat video di tengah rel kereta api perlintasan kereta stasiun Pondok Jati Mataraman, Jakarta Timur Dari video terlihat korban sedang asik merekam video di tengah rel ketika kereta api dari arah Senen melintas Korban tewas dengan luka di bagian kepala dan tangan Jasad korban dievakuasi ke kamar jenajah rumah sakit Cipto Mangun Kusumo Informasi dari peta, informasinya dia emang sering nge-shoot video, katanya youtuber lah Oh youtuber, youtuber peta gitu ya Katanya informasi begitu, dari yang Pak Ogah di pintu kereta Mereka berapa orang kemarin? Sepertinya berdua, ketiga saya juga kurang jelas Karena waktu kejadian, temannya langsung tahu kejadian temannya jadi korban Terus dia teriak-teriakan, orang sini yang arahin, lapor sana, lapor sana Oh gitu ya Jadi orangnya buruk-buruk, temannya pernah lapor Sehingga kan tidak tahu kita juga lapor kemana Nah langsung kita koordinasi sama pihak Kai Terkait kejadian tersebut, Kai Daup 1 Jakarta menyayangkan adanya warga yang berada di area terlarang Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2007 Tentang perkereta apian pasal 181 selain petugas kereta api Dilarang setiap orang berada di ruang manfaat jalur kereta Dari Jakarta, Firda Palipi melaporkan Dari Jakarta, Firda Palipi melaporkan